Apakah setiap anak memang harus merangka? Kalau tiba-tiba dia bisa berdiri, kemudian bisa berjalan, bukan? Lebih hebat tuh. Mau tahu mengapa anak butuh merangka? Saksikan terus channel Parents Hebat. Parents Hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi Parents Hebat. Pagi, hanya bunda yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Nah, semangat untuk jadi Parents Hebat ya. Jangan lupa saksikan terus channel Parents Hebat untuk berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi Parents Hebat. Jangan lupa like, komen, subscribe juga, tonton juga channel ini supaya memberikan lanfaat untuk ayah bunda yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya merangka. Jangan kemana-mana, tetap terus simak di channel Parents Hebat. Baik, ayah bunda, parents Hebat yang ada di rumah, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari video kemarin tentang baby massage. Bukan kelanjutan ya, tapi pada dasarnya masih berkaitan tentang bagaimana menstimulasi anak-anak untuk merangka. Mengapa ya bunda, anak-anak harus melewati tahap merangka? Karena merangka adalah latihan ataupun tahap perkembangan motori kasar yang harus dilawati oleh setiap anak untuk menjaga keseimbangan, untuk melatih keseimbangan otot penopang tubuh, yaitu di antara lengan, bahu, di antara bahu, kemudian di antara lengan, dan juga lutut mereka. Nah, inilah mengapa sebabnya setiap anak harus disimulasi, harus wajib melewati masa ini. Karena kata kuncinya adalah seimbang, seimbang itu pasti akan ada kanan dan kiri, dan seimbang atau balance itu memang harus dilatih. Dilatihnya sudah sejak sedini mungkin, agar anak-anak ketika sudah pada tahap perkembangan selanjutnya tidak mengalami keterlambatan. Karena ketika mengalami keterlambatan, maka kita harus flashback ke belakang, maka kita harus melatihkan itu kembali sejak awal. Oleh karena itu, bunda yang ada di rumah, kita semestinya pekat terhadap tahap tumbuh kembang anak. Salah satunya yaitu kebutuhan untuk merangka. Karena merangka ini memang adalah tahapan yang harus runtut dilawati oleh anak-anak kita. Supaya apa? Supaya tahap perkembangan selanjutnya dia mengalami keseimbangan dan tidak terganggu. Beberapa kasus adalah anak-anak tidak melewati tahap perkembangan merangka, tetapi dia langsung bisa berdiri ataupun berjalan. Sebagian besar orang tua tentunya akan merasa bangga. Tapi ini tidaklah tepat. Karena perkembangan yang meruntut itu membawa manfaat. Yang manfaatnya bukan pada saat itu, bukan saat ketika merangka langsung manfaatnya dia ada latihan. Tapi tidak. Tapi ternyata pada jenjang-jenjang usia selanjutnya. Karena terkait dengan motorik itu tadi, maka tentunya kalau sudah berkaitan dengan motorik, jabaran ilmunya lebih banyak. Tentunya biasanya yang sering kita lihat adalah kaitannya dengan kognitif. Karena motorik nanti pasti akan ada kaitannya dengan kognitif. Entah itu ternyata cara menulisnya tidak rapi, ataupun juga cara berjalannya, ataupun kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Sehingga tahapan merangka yang terlambat, misalkan kemarin ada dua ibu yang bertanya, anak-anaknya berusia 16 bulan, ternyata dia belum bisa merangka. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kemarin dibahas pada video kemarin, masas bayi bagaimana menstimulasi anak-anak merangka, itu yang pertama yang dilakukan. Yang tak kalah pentingnya, yang kedua adalah tentang pemberian asupan gizi. Karena apa? Karena memang otot-otot yang ada dalam tubuh kita ini memang memerlukan gizi supaya dia kuat, supaya dia mampu menopang. Ada begitu ya, misalkan anak-anak itu yang kalau istilahnya dipegang itu badannya itu lembek, begitu ya, atau misalkan tidak berisi mungkin seperti itu. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena asupan gizi. Ketika dia badannya lemas, otomatis dia tak sanggup menopang badannya, dia tak sanggup menopang tubuhnya. Oleh karena itu, akhirnya dia menjadi terhambat. Entah karena memang tidak ada kekuatan dari gizi atau memang anak itu belum kita stimulasi secara gerakannya. Nah, dua ini yang harus menjadi titik poin perhatian orang tua ketika anak tidak mampu ataupun ketika anak belum melewati tahap merangka. Baik itu terlambat atau tidak, misalkan memang anak saya usianya hampir dua tahun, tapi belum bisa ini, tapi belum bisa itu. Dua itu kuncinya ayah, bunda yang harus kita perhatikan. Asupan gizi. Bagaimana gizi yang kita berikan kepada anak-anak kita memang sudah terpenuhi, agar masa ototnya ini terpenuhi, sehingga kuat begitu ya. Dia ketika menjejakkan kedua telapak tangannya ke lantai, apalagi kemudian untuk digerakkan antara kanan dan kiri, kemudian harus dipertemukan juga ketika tangan kirinya yang melangkah, kemudian diikuti dengan gerakan lutut kanan. Nah, itu yang dibutuhkan kekuatan. Dibutuhkan kekuatan. Nah, kekuatan itu asalnya dari mana? Tentunya dari asupan gizi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sehingga, keterlambatan-keterlambatan merangkak, ataupun tahap yang belum merangkak, jangan pernah kita abaikan ayah bunda yang ada di rumah. Ini kewajiban kita sebagai seorang ibu, terutama begitu untuk memberikan hak mereka, hak untuk bisa menyeimbangkan tubuhnya. Bukan tiba-tiba mereka langsung bisa melakukan sendirinya, tidak. Tapi itulah kewajiban yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Yap, mungkin itu ayah bunda yang ada di rumah yang bisa kita ulas pada video kali ini, mengapa anak penting merangkak dan wajib merangkak sesuai dengan tahapannya. Bagi yang mengalami keterlambatan, jangan pernah menyerah ayah bunda, jangan pernah berputus asa, apapun misalkan yang difoniskan oleh ahli A, B, C, D, anak ini nggak bisa gini, tidak. Tapi kewajiban kita adalah kita berusaha. Kita yakin apa yang kita lakukan untuk kebaikan anak kita, kita yakin, harus kita yakin bahwa itu akan memberikan manfaat untuk anak kita.